Saharini ungkap sisi rakus dan nyosor Reno Barat, Ustadz Abdul Somad mengatakan haram pamer di sosmed. Dilarsir waw keren, Saharini belakangan ini sering mengumbar momen liburan bersama suaminya Reno Barat. Saat liburan di Swiss, Saharini tampak lahap mencicipi oyster mentah. Dalam foto, Saharini memamirkan oyster yang disajikan dengan irisan buah lemon. Namun, ia sampai habis tiga ronde mencicipi makanan kesukaannya itu. Tak cuma pamer foto makanan, Saharini juga mengumbar kemesraan dengan Reno. Sikap Saharini yang pamer aksi nyosor pada sang suami membuat meter jengkel. Seperti yang disampaikan oleh salah satu akun gosip. Oh seperti itu, lalu kenapa kemarin suaranya dimud? Supaya apa sih pemirsa? Terkait kebiasaan Saharini yang bermanja-manja pada suami di sosial media sang guru Ustadz Abdul Somad sudah pernah memberikan nasihat. Dalam sebuah kajian, Ustadz Abdul Somad tak mempermasalahkan soal istri yang menunjukkan cintanya ke suami di depan umum. Ia juga menilai suami memperlihatkan kemesraan ke istri sebagai hal lumrah. Meski begitu, Ustadz Abdul Somad melarang pasangan untuk pamer kemesraan di sosial media. Ada orang mencium istrinya, boleh. Ada istri cium tangan suami, boleh. Hukum bersalaman cipika-cipiki itu mubah, boleh. Tapi kalau cipika-cipiki lalu streaming bisa menimbulkan fitnah, kata Ustadz Abdul Somad. Yang dilarang itu bukan perbuatan mesra antara suami istri. Jadi bukan cipika-cipikinya yang haram. Yang dicelak orang, tapi pamirnya itu yang haram. Terima kasih telah menonton!